Kami arema, salam satu jiwa di Indonesia Kan selalu ada, selalu bersama untuk kemenangan Kami arema Berita Arema Trapdet, Arema FC resmi memperkenalkan tiga pemain baru pada kloter keduanya untuk melengkapi skuad musim depan Ketiga pemain tersebut adalah Hanis Sagara Putra, Hashim Kipu, dan Ilham Udin Armain yang resmi diperkenalkan secara langsung oleh presiden klub Arema FC Bilang Widya Pramana atau Akrab di Sapa Juragan 99, pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022 Dengan kehadiran tiga pemain baru tersebut, nampak Arema FC sangat serius untuk bisa mendapatkan gelar juara Liga 1 musim depan Sebelumnya, Arema FC juga sudah lebih dulu memperkenalkan empat pemain baru yakni Evan Dimas dan Adam Alis dari Bayangkara FC Rendika Rama dari Madura United, dan Dian Zola dari Persib Bandung Kehadiran empat pemain tersebut tentunya untuk bisa melengkapi skuad Arema FC yang menargetkan menjadi juara musim depan Mengutip laman Arema FC, perkenalan empat pemain merupakan awal dari perburuan pemain Simoedan musim ini dan masih ada banyak yang akan bergabung lainnya Ini baru kloter pertama, empat pemain baru di kloter pertama kita di musim ini Insya Allah ada beberapa kloter lagi Nama-nama pemain akan kita publikasikan nanti, ungkap juragan 99 Selain itu, Bilang juga menjelaskan musim lalu Arema FC masih dianggap sebagai tim underdog di Liga 1 dan itu baik Pengalaman musim lalu, Arema FC termasuk tim underdog dibandingkan dengan enam klub papan atas lainnya Kita masih jauh di bawah mereka, berkat kerja keras kita nyaris menjadi juara Takdir berkata lain, kita finis di urutan keempat, ungkap Bilang Arema FC mengaku saat ini tengah gerak cepat untuk mendapatkan banyak pemain mumpuni demi meraih kesuksesan di masa yang akan datang Sebelum tim lain santai, kita langsung rancang tim, kita meneruskan Almeida 50% komposisi lama kita pertahankan Tambah pemain bintang kita persiapkan musim depan dengan matang Sebelum lebaran 30 pemain sudah kita siapkan, 24 pemain senior 6 adalah pemain junior hasil dari Akademi Arema, jelas bilang Pada Liga 1 2021, 2022 musim lalu sendiri Arema FC berhasil finis di peringkat keempat klasemen akhir Permainan Arema FC sepanjang musim lalu sebenarnya cukup baik di mana sempat memuncaki klasemen dalam beberapa pekan Namun, konsistensi permainan yang menurun menjelang akhir musim membuat tim Sinoe dan terlempar dari perburuan juara dan finis di posisi 4 Setelah melakukan evaluasi, nampaknya manajemen Arema FC kian serius untuk membangun tim yang lebih kuat untuk musim depan Saat ini Arema FC sudah memperkenalkan 3 pemain baru pada kloter kedua peresmian pemain di bursa transfer awal musim ini Sementara itu, Hanis sagara resmi diperkenalkan Arema FC secara virtual hari ini karena sedang menjalani persiapan pemusatan latihan timnas Indonesia U23 Sebelumnya, Hanis bermain di Persikabo 1973 dan tampil sebanyak 14 pertandingan serta mencetak 2 gol dan 2 asis Sedangkan Hashim Kipu dan Ilham Udin Armayen diperkenalkan secara langsung oleh bos Juragan 99 melalui live streaming di Instagram at Arema Proficial Keduanya sama-sama bermain di PSM Makassar musim lalu dan menjadi tumpuan di sektor pertahanan dan lini serang Selama Liga 1 2021-2022, Hashim Kipu telah memainkan 28 pertandingan dan memoleksi 6 kartu kuning Sedangkan untuk Ilham Udin sendiri bermain sebanyak 28 pertandingan bersama PSM dan mencetak 3 gol serta 2 asis Ketiganya akan bergabung dengan skuad Simoedan untuk musim depan Namun beberapa lainnya juga mendukung keputusan ini, karena pemain berusia 23 tahun ini tak mendapatkan cukup banyak menit bermain di Arema FC Selain itu, Febi Eka juga dikenal cukup rinkih dan mudah terjatuh saat membela Arema FC Lain halnya dengan postingan Arema FC di Instagram yang langsung diserbu ratusan komentar Rata-rata, komentar di akun Instagram berisi ungkapan kekecewaan karena Febi Eka dilepas Yang lainnya, menuntut seharusnya Rian yang dikeluarkan Dilansir dari Transfermark, Febi Eka direkrut Arema FC dari Persija Jakarta pada tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 25 Februari Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija Selama gelaran Liga 1 2021-2022, Febi Eka direkrut Arema FC datar si Jakarta pada tahun 2020 lalu, tepatnya tanggal 25 Februari Sebelumnya pemain dengan tinggi 183 cm ini juga sempat memperkuat Bali United pada tahun 2019 sebelum ke Persija Selama gelaran Liga 1 2021-2022, Febi Eka memiliki spekulasi 18 pertandingan bahwa ini adalah pertanda baik mengenai satu gol Stefano Lili Pali yang diketahui kemana selanjutnya Febi Eka akan berlabuh Sebelumnya Febi Eka posisi utamanya adalah sayap kiri dan sementara Lili Pali punya posisi utama di sayap kanan Banyak yang berharap ia bersayap kiri Dilansir dari keluarnya Febi Eka ini dalam artikel berjudul Transper Arema FC Febi Eka berharap bahwa ini adalah pertanda baik mengenai satu gol Stefano Lili Pali yang akhir-akhir ini diketahui dengan Arema FC Pasalnya Febi Eka posisi utamanya adalah sayap kiri dan Stefano Lili Pali punya posisi utama di sayap kanan dan posisi kedua di sayap kiri dan Diego Michels Dilansir dari tribun Bantara itu dalam artikel berjudul Transper Arema FC Febi Eka tinggalkan Arema FC Target pemain yang datang disebut 10 orang dilepaskan Febi Eka putra Sebagai rekrutan pemain yang resmi berpisah dengan Arema FC Sebelumnya Arema FC menyambut Liga 1 melepas Carlos Fortes Persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya Sementara itu, 4 pemain yang baru yang didatangkan resmi dikenalkan dengan 4 pemain baru FG Ada 4 pemain yang datang disebut Anik Rencara Memang merupakan bumi dari kerja kemanajemen Arema FC Inilah waktu misi dengan kekuatan Arema FC menyambut Liga 1 musim depan Persiapan yang lebih panjang dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya Akan ditukung komposikasikan yang lebih matang Kata Gilang Widya Pramana seperti 4 pemain dari FG Adam Alis, Febi Eka putra mundur dari Arema Saya lupakan dukung dari kerja kemanajemen Arema FC Ini beran saya pertama, 4 pemain baru dan 4 yang tak lagi menjadi bagian dari Arema Insya Allah ada beberapa kloter lagi Sebelum Febi, Arema lebih dulu ditinggal 3 pemainnya musim lalu Kata Gilang Widya Pramana seperti di lansir dari Tribun Shabandi Hingga Di Eka putra mundur dari Arema Saya lupakan 1-2 dari Arema tercium ketika nomor 12-12 yang biasa dikenakannya Menjadi milik rekrutan itu menjadi pemain keempat yang Nomor punggung sebelagian dari Arema akan dibakai Dian Zola Sebelum Febi, Arema lebih dulu ditinggal 3 pemainnya musim lalu Tentu Febi memiliki pertimbangan lain Karena untuk bertahan di klub Ada banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan Tentu Febi dari Arema tercium ketika Nomor punggung sebelas yang biasa dikenakannya Menjadi milik rekrutan doa terbaik dari manajem Nomor punggung sebelas itu musim depan akan dipakai Dian Zola Tentu saja kita menghormati keputusan yang dibuat oleh Febi Eka Tentu Febi memiliki pertimbangan lain Karena untuk bertahan di klub ada banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan Kata media ofiser Arema, Sudar Maji Febi Eka Putra mendapatkan doa terbaik